KERINGAT MEMBASAHINYA Kementara pembuluh darah menggembung di bawah kulitnya. Dia meraung dari waktu ke waktu, karena dia menggunakan sejumlah besar ki esensi untuk menetralkan rasa sakit, menjaga pikirannya tetap sehat. Kekuatan pelet itu seperti kuda liar yang lepas dari kendalinya, membuat pembuluh darah dan uratnya membesar, seolah-olah akan putus setiap saat. Sian mengatupkan giginya, mengerang dan meraung untuk menahan rasa sakit. Setelah periode yang tidak diketahui, kekuatan pelet itu mulai berhenti. Pada saat ini, setengah dari pembuluh darah dan titik akupunkturnya telah rusak. Rasa sakit seperti itu, yang berada di luar jangkauan yang dapat ditanggung manusia, dapat membuat seseorang koma setelah beberapa detik. Namun, Sian memang tidak normal. Sebelum tiba di Grace Mainland, dia selalu mencari simulasi dan tantangan yang paling hebat. Kesabarannya terhadap rasa sakit telah melampaui orang normal. Setelah dia memulai kultifasi bela dirinya, kemampuannya ini telah berlipat ganda untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, roh bela diri abadi Sian telah memberinya dukungan yang kuat, yang juga membuatnya lebih gigih. Sian tidak pingsan. Dia masih menjaga pikirannya tetap tenang dan sehat, menyebarkan khasiat obat ke dalam daging dan darah di seluruh tubuhnya, memberikan manfaat besar bagi esenskinya. Setelah beberapa saat, khasiat obat pelet padat kelas suci peringkat tujuh diserap sepenuhnya. Tendon dan pembuluh darahnya yang hancur mulai sembuh dengan cepat dibawah kemampuan pemulihan diri yang kuat dari roh bela diri abadi. Setelah satu jam, semua tendon dan pembuluh darahnya yang rusak telah terhubung. Roh, jiwa, dan kinya semuanya penuh. Pada saat yang sama, ki darahnya menjadi lebih melimpah. Mengambil nafas dalam-dalam, Sian duduk dengan rapi dengan wajah gelap. Dia mengerti bahwa jika dia hanya seorang prajurit biasa, dibawah kekuatan pelet padat yang sangat brutal, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, itu akan seperti dikuliti hidup-hidup. Setengah dari pembuluh dan uratnya akan patah, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh prajurit biasa. Dia tiba-tiba tahu mengapa pria yang dibawa hui suang kepada mereka sebelumnya bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Alam orang lain lebih tinggi dari Sian. Dia seharusnya berada di langit kedua alam dewa sejati. Namun, meskipun dia adalah seorang prajurit yang kuat, dibawah kekuatan pelet padat yang dahsyat, Titik akupuntur, pembuluh, urat, dan tulangnya telah retak. Tanpa roh bela diri abadi, luka-lukanya akan semakin parah secara bertahap. Pria itu pasti telah menggunakan pelet padat. Dia tidak punya pilihan lain. Tanpa pelet padat untuk memulihkan energinya, dia akan mati lebih awal. Meskipun pelet padat dapat menambahki darah dan energinya, tubuhnya tidak dapat menahan khasiat obat yang begitu kuat. Pembuluh darah, urat, dan tulangnya akan patah. Ini adalah kematian yang berkepanjangan. Namun, itu lebih lambat daripada kematian karena dikuras oleh ular. Ada dua pilihan, dan keduanya berakibat fatal. Tanpa pelet padat, ular itu akan membuatnya kelelahan hingga mati. Menggunakan pelet padat tanpa kekuatan pemulihan yang kuat, itu adalah kematian yang lambat ketika pembuluh darah, urat, dan tulang semuanya patah. Si Yan tiba-tiba merasa beruntung karena dia memiliki roh bela diri abadi. Dalam keadaan yang mematikan di mana dia harus mati, dia dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Kekuatan pelet padat dapat mengisi ulang kidarahnya dan membuatnya melimpah. Pada saat yang sama, kidarah yang diserap oleh ular itu tidak sebanyak jumlah yang diberikan pelet kepadanya. Dengan demikian, energi yang dia serap jauh lebih banyak daripada jumlah yang telah hilang. Sekarang dia menjadi pihak yang diuntungkan. Seorang prajurit biasa di alam dewa sejati tanpa roh bela diri abadi dapat menggunakan pelet padat setiap tiga hari. Selain itu, mereka hampir tidak dapat memulihkan fungsi tubuh mereka. Sepertinya kekuatan pelet padat sudah cukup untuk diserap ular kecil itu selama tiga hari. Setelah tiga hari, prajurit itu harus menambah lebih banyak menggunakan pelet itu. Kalau tidak, ular itu akan mengambil energi dari tubuhnya sendiri. Si Yan tahu bahwa dia hanya butuh setengah hari untuk menyerap seluruh pelet padat. Pada saat yang sama, dia dapat memulihkan urat, pembuluh, dan tulangnya. Si Yan menyeringai. Dia merenung sejenak, lalu mengeluarkan pelet padat lainnya, dan menelannya. Rasa sakit yang tidak manusiawi lainnya membanjirinya sekali lagi. Pelet padat ini memiliki khasiat obat yang luar biasa, yang menghancurkan tubuh si Yan dengan liar. Namun, itu juga memberinya ki darah yang kuat. Jumlah ki darah yang berlebihan ini tersebar di urat, pembuluh, tulang, dan organ dalamnya. Itu memadamkan darah dan dagingnya, membuat tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Di ruangan ini, si Yan terus-menerus menggunakan pelet padat, menekan rasa sakitnya untuk menambah jumlah ki darahnya yang hilang dan mengasah tubuhnya. Ki darah yang diambil ular itu darinya jauh di bawah jumlah yang telah ditambahkannya. Kemudian, dia lupa keberadaan ular kecil di lengannya, karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan ular itu tidak terlalu kuat untuk melukai fondasinya. Hari ini, saat si Yan mengubah kekuatan pelet padat, dia mengernyitkan alisnya. Sebotol pelet padat memiliki 16 buah. Karena si Yan terus-menerus menggunakan pelet, dia hanya memiliki dua yang tersisa. Jika dia tidak memiliki lebih banyak pelet padat untuk digunakan, seiring berjalannya waktu, ular itu akan menyedot semua ki darah yang telah dia serap. Sambil mengerutkan kening, si Yan memeras otaknya untuk mencari solusi. Dia mendapatkannya. Dia menelan dua pelet sekaligus. Dia mencoba menekan rasa sakit ganda untuk menyebarkan hasil obat pelet. Tepat pada saat pelet akan larut, si Yan meraung gila seperti naga yang marah. Suaranya memanjang, mencapai seribu mil jauhnya. Tolong, siapapun, tolong. Kekuatan obat dari kedua pelet itu menghancurkan malapetaka di tubuhnya. Suara-suara aneh muncul dari pembuluh, urat, dan tulangnya. Tidak lama kemudian, pembuluh dan urat di seluruh tubuhnya patah. Namun, tulangnya tidak retak, dan dia hanya memiliki beberapa retakan di tulang paha dan lengannya. Ini adalah hasil dari penggunaan pelet padat untuk melatih tubuhnya selama periode ini. Setelah menggunakan lebih dari sepuluh pelet padat, kekuatan dan keuletan tubuhnya telah ditingkatkan untuk kedua kalinya. Nenek dan Hui Suang datang saat mereka mendengar suaranya. Mereka muncul di tepi kolam dengan wajah muram. Sekilas, mereka melihat si Yan berjuang, tubuhnya terguling-guling kesakitan di tanah. Keduanya bertukar pandang, saling mengernyitkan dahi. Pada saat ini, kekuatan dua pelet padat di tubuh si Yan hampir hancur total. Dan, urat dan pembulu darahnya hampir hancur. Darah menutupi seluruh tubuhnya. Di bawah darah merah, pembulu darah hijau menggembung di bawah kulitnya, yang membuatnya tampak takut. Bocah, apa-apaan yang kau teriakan? Hui Suang mendengus, berjalan ke arahnya. Kau mengganggu nenek saat dia sedang memurnikan obat-obatan. Apa kau ingin mati lebih awal? Wajah si Yan berubah. Matanya menyapu Hui Suang, jatuh pada perempuan tua itu. Dia berbicara dengan kesakitan. Aku sudah menghabiskan pelet padat. Jika kau ingin ular itu terus naik, tolong berikan aku sebotol lagi. Pupil mata wanita tua itu tiba-tiba mengecil seolah-olah dia menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak normal. Sosoknya melesat, dan dia segera mencapai si Yan. Dia mengulurkan tangannya, menyentuh lengan si Yan. Nenek melepaskan seberkas energinya untuk mengamati perubahan di dalam tubuh si Yan. Dia segera menemukan bahwa urat dan pembuluh darahnya semuanya retak, yang merupakan tanda efek pelet padat. Sebagai alkemis yang telah memurnikan pelet ini, dia pasti tahu kekuatan pelet padat kelas suci peringkat tujuh. Dia mengerti bahwa seorang prajurit alam dewa sejati biasa tidak dapat menahan kekuatan peletnya yang dahsyat. Namun, si Yan telah menghabiskan seluruh botol pelet padat dalam waktu yang singkat, dan dia belum mati. Ini sangat mengejutkannya. Dia menutup matanya, mengirimkan kesadaran jiwanya ke ular kecil itu seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu. Matanya berbinar seolah melihat sesuatu yang begitu mengembirakan. Ia tak kuasa menahan tawa riangnya, lalu mengangguk dan mengeluarkan tiga botol pelet padat. Wanita tua itu melemparkannya pelan-pelan kesian. Ia tersenyum hingga matanya menyipit. Ambil tiga botol pelet padat baru ini. Semuanya adalah pelet padat kelas suci tingkat tujuh. Gunakan semuanya dengan perlahan. Haha, lumayan, nak. Kau punya potensi. Aku suka itu. Hui suang ternganga, menatap nenek dengan tak percaya. Ia bergumam, nenek, bisakah ia bertahan? Seorang pejuang di langit ketiga alam dewa sejati hanya mampu menahan kekuatan tiga botol pelet padat. Kalau begitu, ia akan meledak dan mati. Bisakah ia bertahan? Nenek mengernyitkan matanya. Ia tampak gembira, melambaikan tangannya, tetapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia bisa, bergeraklah. Kita tidak boleh mengganggunya. Kemudian, ia membawa Hui suang dan pergi. Wanita tua itu dan Hui suang meninggalkan tempat siian untuk pergi ke sebuah bangunan hijau yang mewah. Tiba-tiba dia menjadi serius, berbicara kepada yang lain. Ada lima pil pembekuan dewa. Anak itu memiliki kidarah yang sangat melimpah. Apa? Hui suang terkejut. Wajahnya tidak percaya. Hanya dalam waktu singkat. Bagaimana bisa menghasilkan lima pil pembekuan dewa? Aku juga merasa tidak percaya. Wanita tua itu tersenyum sampai dia menyipitkan matanya. Ini mengatakan bahwa anak kita memiliki kidarah yang melimpah di tubuhnya. Ya, Fergie telah membawakanku anak yang baik kali ini. Tidak buruk sama sekali. Dia bisa menghasilkan lima pil dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari. Kemajuan ini jauh lebih cepat dari yang kita duga. Anak ini adalah harta karun. Aku harus melindunginya dengan baik untuk mencegahnya meninggal lebih awal. Hui suang juga senang. Lima pil pembekuan dewa dalam tujuh hari. Dengan kecepatan ini, kita akan segera kaya. Atasan kita juga akan senang. Nenek, kamu mendapatkan harta karun kali ini. Selamat. Wanita tua itu mengangguk dengan wajah ceria. Saya harap anak ini bisa bertahan lebih lama. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Haha, saya khawatir kita tidak bisa mengejar kemajuannya. Saya tidak menyangka Little Fergie bisa menemukan harta karun seperti itu untuk saya. Lumayan, saya akan segera mengatasi masalahnya. Titik-titik-titik. Nenek dan Hui suang senang, begitu pula si Yan. Melihat tiga botol pelet padat kelas suci peringkat tujuh, wajahnya menjadi cerah. Karena Hui suang dan nenek sudah pergi lebih awal, mereka tidak tahu bahwa si Yan memiliki perubahan baru setelah mereka pergi. Tendon dan pembuluh darah si Yan yang hancur disembuhkan dan disambungkan kembali. Kekuatan obat dari pelet diserap sepenuhnya. Lingkaran emas gelap bergerak secara ajaib di tubuhnya. Sambil meremas tiga botol pelet padat baru di telapak tangannya, si Yan tersenyum, bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, saya bisa menerobos ke langit kedua alam dewa sejati segera. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada Fergie karena telah memberiku banyak sekali kesengsaraan. Meskipun dia menunjukkan rasa terima kasihnya, tatapan matanya sedingin pisau tajam, penuh niat membunuh. Tak lama kemudian, si Yan telah menghabiskan dua pelet padat peringkat tujuh. Pohon kunoki esensi di tubuhnya sangat subur, sementara energi dalam daging dan darahnya telah mencapai ambang batas, dari sana ia dapat menerobos lagi. Si Yan telah membunuh ahli klan kegelapan dalam badai energi. Kemudian, ia menggunakan kekuatan melahapnya untuk menyerap jiwa dewa dan altar jiwa milik orang lain, yang memberikan manfaat bagi altarnya sendiri, bersama dengan persepsi baru tentang kekuatannya di alam baru. Saat tinggal di lautan meteorit, ia selalu menggunakan kekuatannya, yang meningkatkan pemahaman dan penggunaan kekuatan bintang, ruang, dan kematian dan kehidupan ke tingkat yang baru. Karena pohon ki esensinya penuh, dan alamnya telah mencapai ambang batas, si Yan tahu bahwa ia dapat segera menerobos ke langit kedua alam dewa sejati. Sekarang, ia memiliki sebotol pelet padat peringkat tujuh di tangannya. Tiba-tiba, si Yan berpikir bahwa hidupnya tidak sesulit yang ia kira. Energi yang diserap ular itu hanya sedikit, dibandingkan dengan jumlah yang ia dapatkan. Jadi, dia tidak peduli lagi. Sekarang, dia perlu menunggu waktu yang tepat untuk menggunakan energi pohon kuno esenski untuk membersihkan altarnya dan menyublimkan kekuatannya, memasuki alam baru. Dia harus menunggu sampai para ahli di bintang herbal ke-6 ini pergi sebentar. Setidaknya, dia harus memastikan bahwa prajurit alam dewa raja tidak ada di planet ini untuk memanfaatkan kesempatan dan menerobos. Setelah itu, dia bisa melarikan diri. Selama periode ini, si Yan selalu memperhatikan perubahan bintang herbal. Dia telah melepaskan kesadaran jiwanya untuk merasakan segalanya. Si Yan menemukan bahwa wanita tua itu dan Hui Suang tidak selalu tinggal di bintang herbal. Mereka akan menghilang selama beberapa hari dari waktu ke waktu. Mereka tampaknya pergi ke suatu tempat untuk mengangkut bahan-bahan atau untuk menyerahkan pelet kepada atasan mereka. Si Yan sedang menunggu. Dia sedang menunggu kesempatan yang baik. Waktu berlalu dengan cepat. Si Yan telah menghabiskan sebotol pelet padat lainnya. Kekuatan obat yang melimpah telah tersebar dan tersimpan di tubuhnya, membuat tubuhnya sangat kuat. Sayangnya, kekuatan obat tidak dapat membantunya memadatkan darah iblis abadi. Jika tidak, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah semua kekuatan pil untuk memadatkan darah iblis abadi, yang akan membantunya bergerak ke arah yang telah dikatakan Bao Ao dan Jieji kepadanya, mengganti darah seluruh tubuhnya. Menurut kedua iblis itu, jika dia dapat mengganti darahnya dengan darah iblis abadi, dia dapat mengalami terobosan yang luar biasa, menerima kemampuan bertarung yang tangguh dari iblis abadi dari era kuno. Pada saat itu, tubuhnya akan menjadi tak terkalahkan, dengan kekuatan yang meledak-ledak. Ketika si Yan hendak menghabiskan sebotol pelet padat terakhir, dia telah meminum tiga pelet sekaligus. Ketika urat dan pembulu darah di sekujur tubuhnya hancur, Nenek dan Hui Suang muncul. Keduanya ketakutan melihat penampilannya, karena dia dapat menghabiskan tiga botol pelet padat dalam waktu yang sangat singkat. Mereka semua memasang wajah tercengang. Nenek mengambil ular kecil itu dan mengeluarkan beberapa pelet hijau dari mulutnya. Setelah selesai dengan ular itu, dia memasukkannya kembali ke tubuh si Yan. Sambil memberinya tiga botol pelet lagi, dia pergi bersama Hui Suang dengan wajah aneh. Menunggu sampai keduanya pergi, si Yan mengirimkan kesadaran jiwanya ke tubuh ular itu. Dia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ular itu memiliki dunia yang sama sekali berbeda di perutnya. Banyak formasi spiritual yang indah diukir di dalam perut ular kecil itu. Selain itu, ada begitu banyak tumpukan herbal, bahan dasar lainnya, dan kristal esensi binasa lima warna. Ular kecil ini seperti kuali, rumput spiritual, herba, dan kristal esensi kehancuran lima warna itu adalah bahan penting untuk memurnikan sejenis pelet. Sejumlah besar kidarah yang diserap ular kecil itu dituangkan ke tengah formasi untuk menyediakan energi yang diperlukan guna membentuk pelet di tengah formasi. Si Yan tiba-tiba mengerti. Nenek tua itu membiarkan ular kecil ini tinggal di tubuhnya untuk memanfaatkan kidarah dan energi yang melimpah di tubuhnya guna memurnikan beberapa pelet khusus. Selama waktu ini, formasi di dalam ular itu telah memadatkan banyak pelet yang sangat memuaskan nenek. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan anomali di tubuh Si Yan, tetapi memberinya lebih banyak pelet padat. Dia pikir itu akan membuat ular kecil itu memadatkan lebih banyak pelet. Si Yan tidak tahu pelet jenis apa yang dibuat ular itu, atau apa efeknya. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Si Yan menunggu kesempatan dengan rasa sakit. Dia harus menunggu sampai semua prajurit alam dewa raja yang kuat di bintang herbal ke-6 ini pergi untuk melakukan terobosannya, yang akan membantunya melarikan diri dari tempat ini. Karena Fergie masih di sini, Si Yan merasa senang diam-diam, karena dia mempertimbangkan untuk membuatnya menyesali apa yang telah dia lakukan, begitu dia mencapai langit kedua alam dewa sejati tanpa kehadiran ahli alam dewa raja. Hari ini, saat dia selesai menyerap kekuatan pelet padat terakhir, dia ingin beristirahat. Tiba-tiba, dia melihat kapal uap perunggu turun dari langit. Kapal uap itu panjangnya sekitar 300 meter, dengan tanda berlian yang sama di badannya yang besar. Si Yan dapat melihat banyak orang berdiri di atas kapal. Kapal uap perunggu itu mendarat perlahan. Setelah berdiri kokoh di samping wanita tua dan hui suang, banyak orang mulai turun. Mereka mengelilingi seorang pria tua berambut putih, berkumpul dengan tim nenek. Si Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia merasa tegang, karena dia telah menunggu kesempatan begitu lama. Namun, para ahli alam dewa raja belum pergi, dan dia mendapati lebih banyak ahli datang. Itu membuat Si Yan kesal. Setelah kapal uap perunggu besar itu mendarat, beberapa ratus prajurit dari berbagai alam mengikuti seorang gadis muda dan seorang pria tua, berjalan menuju nenek dan hui suang. Fergie keluar dari kamarnya, berdiri dengan hormat bersama wanita tua dan hui suang untuk menyambut orang-orang yang datang dari kapal uap. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dan seorang pria tua mencapai nenek. Pria tua itu juga seorang alkemis di tingkat tiga kelas ilahi, yang satu tingkat lebih tinggi dari nenek. Dia mengenakan pakaian emas, yang membuat kepala putihnya tampak menonjol. Wajahnya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan hal lain. Berdiri di sampingnya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru langit. Dia begitu cantik sehingga setiap pemuda di planet herbal ini tampaknya terpesona oleh kecantikannya. Mereka semua menatapnya, memperlihatkan penampilan saudara laki-laki tercinta fiksi. Dia adalah salah satu dari tiga pembantu Xuanzang dan tokoh utama dalam novel Perjalanan ke Barat. Dia tampak seperti monster yang mengerikan, setengah manusia, dan setengah babi, yang sering membuat dirinya dan teman-temannya mendapat masalah melalui kemalasannya, kerakusannya, dan kecenderungannya untuk bernafsu pada wanita cantik, TL. Gadis muda itu tampaknya bukan wanita biasa, karena dia berjalan di depan alkemis kelas ilahi peringkat tiga. Ketika nenek, Hui Suang, dan Fergie melihatnya, mereka melangkah maju, menyapanya dengan penuh hormat. Salam, Nona Birou. Gadis muda itu tenang, berdiri di sana dengan menawan. Dia mengangguk lembut, berbicara dengan samar. Kami baru saja melewati tempat ini, jadi kami pikir untuk mengunjungimu. Nita, ku dengar kalian membuat kemajuan pesat. Haha, aku di sini untuk belajar dari pengalamanmu. Baru tiga bulan, bagaimana kau bisa menghasilkan 36 gad congealing pellet? Pria tua berambut putih itu tersenyum lebar. Tim kami lamban. Aku khawatir atasan kami akan menghukum kami. Kuharap kau bisa sedikit membantu kami. Pria. Tua itu juga seorang alkemis dari pasukan ini, dan jabatannya setinggi nenek. Ia juga memiliki bintang herbal miliknya sendiri. Tugasnya adalah memurnikan pellet untuk pasukan itu dan memelihara bakat-bakat baru. Baiklah, aku tidak punya rahasia apapun. Sama saja, aku menggunakan hewan obat untuk menghasilkan pellet menggunakan kidarah para prajurit untuk meningkatkan kemajuan produksi pellet pembekuan dewa. Nita menyipitkan mata dan melanjutkan, Alar, kecepatan pemurnianmu selalu lebih cepat daripada yang lain. Ku rasa kau terlalu menghargaiku untuk datang ke sini dan meminta pengalaman. Lelaki tua bernama Alert itu tersenyum paksa, menggelengkan kepalanya. Aku tidak dapat menemukan kuali yang bagus akhir-akhir ini. Itu memperlambatku. Tidak apa-apa jika aku tidak setuju untuk memurnikan pellet untuk Nona Biroo. Tapi, aku tidak bisa datang tepat waktu. Saat mendengarnya menyebut Nona Biroo, wajah Nita menjadi serius. Dia sedikit membungkuk, berbicara kepada gadis muda itu. Nona Biroo, ayahmu sangat mencintaimu. Mengapa kau perlu terburu-buru dan menggunakan pellet? Gadis itu mengangguk dengan enggan. Aku akan menerobos langit kedua alam dewa raja. Ketika saudaraku terluka, dia telah menggunakan semua pil di rumah kami. Aku sedang terburu-buru, itulah sebabnya aku datang mengunjungi kakek Alar. Apa pil yang kamu butuhkan? Nita merenung sejenak dan kemudian menyelidiki dengan hati-hati, pil pengembangan dewa. Gadis itu mengangguk, matanya secerah dan seindah bintang di langit. Jika kamu bisa membuatkannya untukku, ayahku akan membalasmu dengan murah hati. Mata Nita berbinar. Karena dia tahu ayah yang lain adalah orang yang murah hati, dia merenung sejenak. Itu juga membutuhkan hewan obat untuk memproduksinya. Dan, itu membutuhkan kidarah yang melimpah. Namun, kidarah tidak boleh terlalu kuat. Hewan obat tidak tahan dengan kidarah para ahli alam dewa raja. Pada saat yang sama, kidarah para prajurit alam dewa sejati tidak cukup. Tidak lama setelah hewan obat mulai menyerap energi, kuali itu akan meledak. Itu benar-benar menyebalkan. Jika tidak mengganggu, mengapa kami harus mencarimu? Birou tersenyum. Karena kami tahu bahwa kemajuanmu dalam memurnikan pelet pembekuan dewa semakin cepat, kami datang untuk memeriksanya. Aku ingin tahu apakah kau dapat membantuku. Hewan obatku sekarang memiliki formasi spiritual pelet pembekuan dewa. Butuh waktu untuk mengubahnya. Nita mengerutkan kening, seolah-olah dia ingin membantunya, tetapi dia merasa pusing untuk melakukannya. Jika ini hanya masalah hewan obat, itu tidak masalah. Birou tersenyum cerah seolah-olah dia adalah bintang paling terang di langit. Itu sebabnya kita memiliki kakek alert di sini, kan? Hewan obatnya memiliki formasi pelet pembentuk dewa. Itu juga mengandung bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk pelet pembentuk dewa. Kita hanya membutuhkan kidarah yang kuat. Selama kita bisa mendapatkan kuali yang cocok, itu tidak akan menjadi masalah. Pria tua itu memamerkan gigi tonggosnya, tertawa jahat. Nita, jika kamu punya kuali yang bagus, kami tidak takut bekerja sama denganmu. Kamu tahu betapa murah hati ayah Nona Birou. Jika kamu membantunya, ayahnya akan mengingat kebaikanmu. Bagaimana kedengarannya? Fergie menjadi bersemangat bahkan sebelum Nita sempat mengatakan apapun. Dia menangis dengan nada rendah. Nenek, bantuan dari Tuan Bityan benar-benar besar. Hui Suang juga memasang wajah gembira, matanya seterang obor, seolah-olah melakukan kebaikan kepada Bityan adalah sesuatu yang sepadan dengan nyawa mereka. Birou dan Alert semuanya tersenyum, menatap Nita. Mereka tampaknya yakin bahwa wanita tua itu akan setuju dengan mereka, karena keyakinan mereka pada nama Bityan cukup kuat. Memang, Nita mempertimbangkan sejenak dan kemudian setuju dengan gigi terkatuk. Baiklah, aku akan menawarkan kualiku untuk menyelesaikan tugas ini. Bisakah kamu membawa kami melihat kuali obat? Gadis itu bertanya karena dia tidak bisa memastikannya. Tidak masalah. Nita mengangguk lalu tersenyum. Dan, itu karena Fergie kecil kita. Haha, ikuti aku. Kemudian, mereka berjalan langsung menuju tempat Sian. Sian berhenti meminum pelet padat, menunggu dalam diam dengan wajah serius. Dia bisa merasakan beberapa prajurit kuat datang ke tempatnya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, dia tidak punya pilihan selain mempersiapkan diri untuk melawan musuh-musuhnya. Tak lama kemudian, Nita, Hui Suang, dan Fergie membawa Alert dan Birou ke tempatnya. Mereka turun di tepi kolam, menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Sian tiba-tiba merasa seperti seekor binatang di kebun binatang yang sedang ditonton orang lain. Dia tidak bisa menahan tawa. Sementara yang lain mengamatinya, Sian juga mengamati para pendatang baru, terutama Alert dan Birou. Alert juga seorang alkemis kelas ilahi, yang pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari perempuan tua itu. Dia memiliki kesombongan yang berasal dari tulang dan sum-sumnya. Pandangan Sian kemudian jatuh pada gadis muda bernama Birou, wajahnya serius. Birou berjalan di depan yang lain. Bahkan perempuan tua itu, pemilik tempat ini, harus berjalan di belakangnya. Dan, alkemis berpangkat tinggi itu harus menunjukkan rasa hormat saat menatap gadis muda itu. Dari detail kecil ini, Sian menyadari bahwa gadis muda itu seharusnya memegang posisi tinggi. Gadis muda itu menawan dan cantik, di alam Dewa Raja. Dia berdiri di depannya dengan aura bangsawan yang anggun. Matanya yang seperti bintang mengamatinya, membuatnya kesal. Birou mengamatinya sebentar lalu berkata dengan lembut, Kakek alert, tolong periksa apakah dia cocok. Orang tua itu memamerkan giginya, menyunggingkan senyum menjijikan dari wajahnya. Dia melangkah maju, meraih lengan Sian tanpa meminta persetujuannya. Lengan orang tua ini seperti kait baja yang berat. Saat dia meremas lengan Sian, aliran energi meluas seperti jaring laba-laba, mengamati di sana-sini di dalam tubuh Sian. Orang tua itu juga mengirimkan kesadaran jiwanya ke ular di lengan Sian untuk merasakan jumlah kidarah yang diserap ular itu. Setelah merasakan beberapa saat, mata alert menjadi cerah. Dia berbalik, berbicara kepada Nita. Sudah berapa lama dia di sini? Maksudku, sudah berapa lama dia menjadi kuali obatmu? Setengah tahun, nenek memasang ekspresi aneh. Dia ragu-ragu sejenak lalu menjelaskan. Dia telah menghabiskan enam botol pelet padat peringkat tujuh. Kilatan keheranan bersinar di pupil alert. Dia merenung, lalu mengangguk dan tertawa, berbicara kepada Birou. Bagus sekali. Mata Birou berbinar, memperlihatkan senyum puas. Kalau begitu, bagus. Dia berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Nita. Berikan orang ini kepadaku. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah aku selesai dengannya. Aku harus pulang sekarang. Saat aku sampai di rumah, sudah cukup waktu untuk memproduksi pelet pengembangan dewa dengan baik. Kau ingin membawanya pergi? Nita sedikit tidak senang, wajahnya berubah. Nona Birou, tidak mudah bagiku untuk memiliki kuali obat yang sangat bagus. Aku masih membutuhkannya untuk membuat pelet pembekuan dewa. Jika aku tidak dapat menyerahkan pelet pembekuan dewa tepat waktu, atasanku akan menghukumku. Itu bukan masalah besar, alert tersenyum. Aku akan memberimu 50 pelet pembekuan dewa untuk mengambil kuali ini. Aku tidak akan membiarkanmu mendapat masalah. Birou mengerutkan kening, menunjukkan bahwa dia tidak begitu senang. Nenek, kau tidak ingin membantuku. Nita memasang wajah masam, menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kalian bisa mengambilnya. Bagaimanapun, setelah kalian selesai dengannya, kalian harus mengembalikannya kepadaku. Dia adalah kuali yang sangat bagus, harta karun bagi para alkemis seperti kita. Aku masih ingin menggunakan anak ini untuk memurnikan jenis pelet lainnya. Tentu saja, Birou tersenyum, berbicara tidak lambat maupun cepat. Kalau begitu, kita sudah selesaikan ini. Dia akan pergi bersama kita. Ya, setelah aku mendapatkan cukup banyak pelet pengembangan dewa, aku akan mengirimnya kembali kepadamu. Nita setuju, dia meraih sesuatu di udara, dan ular kecil lima warna itu terbang keluar dari lengan Sian, menghilang ke dalam lengan bajunya karena kekuatan hisap yang aneh. Setelah nenek mengambil ular kecil itu, dia berbicara kepada Alar. Anak ini memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dia dapat menahan hasiat pelet padat lima warna. Kidarahnya melimpah. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Alar tertawa puas. Kalau begitu, itu bagus. Sangat bagus. Aku sudah merasakan sedikit. Kuali ini benar-benar bagus. Sepertinya pelet pengembangan dewa Nona Birou akan diproduksi lebih cepat. Wajah Sian menjadi gelap. Dia sangat marah hingga ingin mengumpat keras-keras. Nona Birou, aku juga ingin kembali ke benua. Bolehkah aku ikut? Fergie sedikit membungku, wajahnya penuh kerinduan. Kau bisa. Dan, berkat dirimu lah aku bisa menemukan kuali obat yang sangat bagus. Birou setuju dengan senang. Kemudian, dia menoleh ke Alar, kita harus pergi. Nak, kita pergi. Alar kembali memamerkan gigi tonggosnya. Hui Suang, bawa anak itu ke kapal, perintah Nita. Hui Suang langsung menindaklanjuti perkataannya. Sian merasa sangat getir di dalam hatinya, menyesali bahwa dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, dia akan membantai semua orang muda dan tua itu. Dia mengerti bahwa waktunya belum tiba. Orang-orang itu sangat kuat. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, konsekuensinya tidak akan begitu menyenangkan. Sian hanya bisa bersabar untuk saat ini. Hui Suang tidak perlu memaksanya, karena Sian bekerja sama dengan baik. Dia mengikuti di belakang Birou dan sang alkemis memanggil Alar ke kapal uap perunggu. Di bawah tatapan mata Hui Suang yang gelap, Sian secara proaktif naik ke atas kapal setelah Alar. Begitu dia bisa menstabilkan tubuhnya di kapal, dia menggigil, dan wajahnya berubah. Ahli alam dewa raja di kapal uap perunggu raksasa ini jumlahnya terlalu banyak, jauh lebih banyak daripada yang ada di bintang herbal ke-6. Selain Alar dan Birou, ada tiga ahli alam dewa raja lainnya, yang menjaga bagian tengah dan kedua sisi kapal uap. Aura unik para prajurit alam dewa raja sangat mengganggu Sian. Kakek Alar, tolong atur untuknya, ya. Gadis muda itu menasihati, lalu meregangkan tubuhnya dengan malas. Mulutnya yang menawan terbuka. Aku lelah, aku akan beristirahat. Bangunkan aku saat kita mencapai area pasir emas yang melayang. Dia langsung berjalan ke kabin. Kakinya yang indah dan lurus melangkah beberapa kali lalu dia menghilang sepenuhnya. Tak lama kemudian, auranya sepenuhnya tersembunyi, seolah-olah dia telah memasuki tempat terpencil untuk berkultivasi. Kau Fergie, kan, alert melirik wanita yang berdiri di belakangnya, wajahnya acuh tak acuh. Kau pergilah ke kabin bawah sana. Kami punya banyak kamar kosong. Jangan terlalu sopan, carilah tempat yang bagus untuk beristirahat. Dia mengatur Fergie, lalu mengalihkan pandangannya ke Sian, tersenyum menjijikan. Kau pasti punya pengalaman, jadi aku tidak akan menjelaskan banyak hal. Ya, lakukan saja apa yang perlu kau lakukan untuk kami, seperti apa yang telah kau lakukan untuk Nita. Jika kau cukup beruntung, kau bisa membebaskan dirimu nanti. Kau tidak perlu menjadi kuali obat selamanya. Kemudian, dia berteriak, cacing bau, bawa pantatmu ke sini. Sebuah gerutuan tidak puas muncul dari kabin. Pada saat berikutnya, cahaya hitam menyala, dan kelabang berkaki seratus dengan punggung emas muncul. Kelabang ini memiliki filamen emas di punggungnya, dengan seratus kaki berkilau seperti batu giyok. Tubuhnya hampir transparan, sehingga orang bisa melihat formasi misterius yang terukir di dalam belalai serangga itu. Alert menunjuk Sian, lalu memarahi dan tertawa. Minggir, aku punya inang baru untukmu. Dia yang berkualitas tinggi. Jika kau menunda urusan nona birou, aku akan menggunakan tubuhmu untuk memasak sup. Kelabang berkaki seratus itu mendesis tidak puas, berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki lengan kiri Sian. Ia tetap berada di tempat ular lima warna itu biasa tinggal, dan terus menggunakan kidarahnya untuk memurnikan pelet. Kelabang ini dapat menyerap kidarah jauh lebih cepat daripada ular kecil itu. Begitu ia berlindung di dalam lengan Sian, Sian merasakan sakit yang menusuk kepala. Sian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, wajahnya meringis. Alert mengamati perubahan Sian dari matanya. Melihatnya menarik napas dalam-dalam dan kemudian terdiam sesaat tanpa teriakan yang mencabik-cabik isi perut, Alert mengangguk pelan. Tidak buruk, nak, kau berpotensi menjadi kuali yang bagus. Ini, ambil lima botol pelet padat untuk mengisi ulang energimu. Ya, kapanpun kau selesai dengan peletnya, cari saja aku untuk mengambil lebih banyak. Saya yakin saya tidak akan membiarkan Anda menderita kekurangan pelet. Dia berhenti sejenak lalu melambaikan tangannya. Kau juga harus turun ke sana, D paling bawah. Kuali manusia tetap di sana. Tanpa izinku, kau tidak boleh berkeliaran. Sian sebenarnya sedang mengirim salam kepada delapan belas generasi keluarga lelaki tua itu di dalam benaknya. Namun, dia secara proaktif menuruni setiap dek kapal uap besar ini. Setelah lima dek, dia tidak menemukan tangga lagi, jadi dia berhenti di sana. Daerah ini memiliki banyak kabin kecil. Sepertinya semuanya ditempati. Sian bisa mencium bau menyengat dan bau yang keluar dari banyak kabin. Orang-orang yang tinggal di dalam kabin itu sepertinya tidak keluar untuk waktu yang lama atau mandi. Itulah sebabnya mereka memiliki bau yang tidak sedap. Sian mencubit hidungnya, mencoba menemukan kabin yang relatif bersih untuk ditinggali. Hanya ada satu tempat tidur di dalamnya dan tidak ada yang lain. Berusaha menekan keinginan untuk melampiaskan amarahnya, Sian tetap diam di kabin ini, mencoba mengabaikan bau busuk di daerah ini. Hal pertama yang ingin dilakukannya adalah melepaskan kesadaran jiwa untuk mengamati kapal ini. Di D kelima kapal uap, kesadaran jiwa Sian tidak dapat merasakan aktivitas di D atas. Dari D keempat ke atas, tampaknya ada semacam penghalang untuk mencegah energi kesadaran jiwa menyelidiki untuk merasakan aktivitas dan fluktuasi energi makhluk hidup di D tersebut. Ada lebih dari 100 kabin kecil di D kelima ini, termasuk 82 ruangan kecil dengan makhluk hidup di dalamnya. Fluktuasi energi makhluk hidup tersebut berubah dari waktu ke waktu. Terkadang kuat, dan di waktu lain, cukup lemah. Itu pasti karena perubahan ki darah. Ini menunjukkan fakta bahwa D ini memenjarakan semua kuali obat, dan perubahan ki darah terjadi karena penggunaan pelet. Saat dia merasakan area tersebut, dia sering mendengar rengekan dan rangan yang menyakitkan. Jelas bahwa kuali tersebut memiliki hewan obat yang berlindung. Pelet yang mereka sempurnakan tidak berkualitas tinggi, karena alam kuali prajurit itu tidak tinggi. Sejumlah kecil dari mereka berada di alam dewa sejati, sementara mayoritas dari mereka berada di alam roh dan alam langit. Setelah beberapa saat, Siyan menemukan bahwa fluktuasi energi seseorang telah menghilang. Itu berarti orang itu baru saja meninggal. Pada saat berikutnya, seseorang muncul di tangga, datang ke kamar tempat orang mati itu tinggal. Dia melemparkan mayat itu keluar dari de untuk mencegah bau menyengat mencemari udara di de atas. Siyan mengamati sebentar. Kemudian, dia mengambil kembali kesadaran jiwanya saat dia memutuskan untuk tidak menunggu lebih jauh. Dia harus menerobos ke langit kedua alam dewa sejati sesegera mungkin. Siyan tidak berani membuang waktu lagi. Dia tidak berani menerobos saat berada di bintang herbal ke-6. Itu karena Siyan tidak tahu betapa berharganya dia bagi Nita. Dia takut jika dia menunjukkan bakat bawaannya yang luar biasa, yang lain akan takut padanya, dan kemudian mereka akan mencoba menghancurkannya alih-alih memberinya lebih banyak waktu untuk berkembang. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Namun, setelah mengamati tempat ini beberapa saat, dia tahu bahwa kehadirannya membawa manfaat besar bagi Birou. Ada banyak prajurit alam dewa raja di kapal uap ini. Bahkan jika dia menunjukkan bakatnya dengan menerobos ke langit kedua alam dewa sejati, karena yang lain membutuhkannya untuk menghasilkan pelet pengembangan dewa, mereka harus mempertahankannya. Dengan pemikiran ini, dia tidak perlu merenungkan lebih lanjut. Siyan ingin segera maju ke alam baru. Itu membutuhkan perluasan pohon kuno kiesensi untuk menerobos ke langit kedua alam dewa sejati dari langit pertama. Selain itu, dia perlu membersihkan dan mengasah altar pengorbanan jiwanya untuk mendapatkan pemahaman baru yang baik tentang kekuatan upanisatnya. Bagi Siyan, itu bukan masalah besar. Setelah sekian hari mengonsumsi pelet padat, pohon kunoki esensi Siyan telah dipenuhi dengan energi yang melimpah. Dan, setelah ia menyerap altar jiwa ahli klan kegelapan itu menggunakan upanisat esensi asli yang melahap, energi misterius di tubuhnya berlimpah, yang juga sedikit meningkatkan kekuatannya. Kemudian, ia menghabiskan banyak waktu untuk mengeksploitasi esensi binasa lima warna selama berhari-hari dan bermalam-malam di dalam meteorolit, yang telah meningkatkan pengetahuan dan penggunaan tiga upanisat kekuatan. Berada di deta rendah kapal uap, Siyan mengambil pelet padat dan mencoba menyebarkan energinya di tubuhnya. Ini membuat roh, jiwa, dan kinya mencapai puncaknya lagi. Setelah roh bela diri abadi menyembuhkan tendon dan pembulu darahnya yang patah, Siyan mendapatkan kembali kesadarannya dan fokus untuk memperluas pohon kunoki esensinya sekali lagi. Itu bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi orang yang telah melalui rasa sakit yang luar biasa seperti dirinya. Rasa sakit yang harus ia tanggung saat memperbesar pohon kuno esensinya tidak sekuat yang ia kira. Banyak gumpalan esensi bergerak tidak teratur di perutnya. Glutkinya juga tersebar dan berkumpul di dalam pohon esensi, mendesaknya untuk tumbuh subur. Pohon kuno itu terbuat dari esensi. Saat menuangkan energi ke dalamnya untuk membuatnya mengembang, selalu ada rasa sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama, energi murni dari perutnya mengalir ke laut kesadarannya untuk membersihkan altar pengorbanan jiwanya. Jiwa Dewa Siyan tenang dan sehat. Ia menenangkan diri dan berkonsentrasi pada tingkatan kekuatan Upanishad. Tiga segel jiwa tampak jelas dalam jiwa dewanya di alam magis ini. Namun, saat Siyan berkonsentrasi penuh untuk memahami esensi kekuatannya, ia belum menyadarinya. Waktu berlalu dengan tenang. Secara bertahap, fluktuasi energi kekuatan Upanishad tampak jelas darinya. Cahaya bintang dari luar angkasa yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang merayapi D, menimpanya. Misteri kematian dan kehidupan mengalir di dalam hatinya. Di dalam D ini, fluktuasi energi kematian dan kehidupan muncul, menciptakan medan gravitasi yang menutupi semua kuali manusia. Karena kuali manusia itu memiliki alam rendah, mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang kekuatan Upanishad. Dalam cakupan domain niat kematian dan kehidupan, nyawa mereka diambil tanpa disadari. Vitalitas mereka menguap karena suatu kekuatan misterius. Si Yan tidak tahu bahwa proses peningkatannya telah merusak kuali manusia lain di D ini dengan parah. Namun, Si Yan tenggelam dalam kondisi persepsi alamnya. Perlahan, gumpalan halus ruang muncul di kabinnya. Kekuatan ruang yang kacau berputar cepat dan terus-menerus, menebas kabin kecilnya. Saat pohon kuno esenski miliknya berkembang, perubahan tubuhnya menjadi lebih jelas. Tak lama kemudian, jiwa dewa miliknya menyublim. Energi yang bergerak di sekitarnya mulai berhenti, dan medan gravitasi menghilang. Terobosannya telah menyebabkan kematian setengah dari kuali manusia di area ini. Tak lama kemudian, para ahli di D atas mendapatkan informasi ini. Alert membangunkan Birou untuk melaporkan situasi ini. Apa? Birou tampak mengantuk. Dia mengusap matanya sambil mencoba menenangkan diri. Kamu bilang dia tiba-tiba menerobos alam berikutnya. Alert memasang wajah aneh. Dia menganggu. Tidak masuk akal. Karena dia dalam keadaan kuali manusia, kidarahnya terus-menerus diambil. Namun, dia tidak kehabisan tenaga, tetapi menerobos alam baru. Pria ini benar-benar tidak bisa dijelaskan. Wajah Birou yang seperti batu giyok penuh dengan keterkejutan. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, orang-orang yang bisa menerobos dalam keadaan kuali manusia semuanya adalah karakter yang berbahaya. Apakah dia benar-benar berasal dari benua tingkat rendah? Siapa yang tahu? Alert menggelengkan kepalanya, Fergie menemukannya. Mungkin, kita harus bertanya untuk menjelaskannya. Jika bocah itu berasal dari benua tingkat tinggi dan Fergie menangkapnya saat dia bepergian, nanti ketika dia melarikan diri atau para seniornya menemukannya, itu akan menjadi masalah besar. Bawa Fergie ke sini, kata Birou dengan tegas. Alert mengangguk dan pergi dengan cepat. Tidak lama setelah itu, dia membawa Fergie, yang juga terkejut. Aku yakin dia berasal dari benua tingkat rendah, karena dia bahkan tidak mengenal tiga alam utama alam dewa. Yang menemaninya adalah beberapa ahli di alam dewa sejati. Mereka juga berada di alam rendah. Fergie juga menyadari betapa seriusnya masalah ini, jadi dia bergegas untuk memastikan yang lain. Aku tidak berani menipu Nona Birou. Jangan khawatir, dia tidak akan menimbulkan masalah. Mendengar penjelasannya, Birou bisa menenangkan pikirannya. Dia merenung sejenak dan kemudian berbicara kepada Alert, kamu harus mengawasinya. Meskipun dia berasal dari benua tingkat rendah, kita tidak bisa meremehkannya. Kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kita tidak akan pernah membiarkannya pergi hidup-hidup. Atau, saat dia menjadi lebih kuat, dia akan menjadi masalah bagi kita. Alert mengangguk berat, aku mengerti. Baiklah, aku akan lebih banyak beristirahat. Panggil aku saat kita sampai di area drifting gold sand. Dan, fokuslah padanya. Birou menasihati lelaki tua itu lalu pergi. Koma, karena pohon kuno esenski miliknya telah berkembang, upanisat kekuatannya telah dibersihkan, dan jiwa dewa miliknya telah menyublim, Sian telah maju dengan cukup pesat, mencapai langit kedua alam dewa sejati. Pada saat ini, Sian merasa kelelahan. Ia menemukan pohon kuno esenski miliknya telah terkuras lagi, tetapi juga telah menumbuhkan bagian baru yang besar, yang membutuhkan sejumlah besar energi untuk mengisinya. Saat ia ingin menggunakan pelet padat, ia merasakan sesuatu, mengerutkan kening sambil melihat ke depannya. Sosok lembut turun, menatapnya dengan mata yang rumit. Itu adalah Fergie. Ia menenangkan tubuhnya di kabin Sian, mengerutkan kening sambil menatapnya. Setelah beberapa saat, ia berkata, Jangan salahkan aku. Aku enggan melakukan itu. Aku meninggalkan anmu sendirian. Jika ia melaporkanku, atasanku tidak akan mengampuniku. Hanya menyerahkanmu kepada nenek akan memberiku jalan keluar. Nenek akan membantuku memohon belas kasihan, sehingga aku dapat terus hidup. Sian mempertahankan wajahnya yang gelap dan menyeramkan, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Bakat bawaanmu tidak buruk, dengan kidarah yang sangat besar. Kau tidak akan mati setelah menjadi kuali obat manusia, lanjut Fergie. Bertahan hidup di luar angkasa sama sekali tidak mudah. Anggap saja aku telah membantumu. Kau tahu, para pejuang dari benua tingkat rendah akan memiliki akhir yang menyedihkan ketika mereka akhirnya datang ke sini. Kau hebat di sini. Banyak orang terbunuh tepat ketika mereka melihat luar angkasa. Dia mengerti bahwa Sian memiliki banyak hal misterius namun menakjubkan di tubuhnya. Karena dia tidak bisa menenangkan sarafnya, dia datang ke sini untuk memeriksa. Apakah kau sudah selesai? Sian menunggu sampai dia menyelesaikan monolognya dan kemudian bertanya dengan mata mengejek. Fergie mengangguk. Kalau begitu pergilah. Wajah Fergie berubah ketakutan. Dia menjadi lebih dingin, menatapnya dengan jahat. Kau tidak tahu bagaimana mempertimbangkan situasi ini. Kurasa kau tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sian tertawa samar dengan wajah gelapnya, tetapi dia tidak menjawab. Fergie merasa malu. Dia mengangguk dan tidak berbicara lagi, meninggalkan tempat itu di kabinnya di de atas untuk beristirahat. Mata Sian dingin dan suram, menatap sosoknya sampai dia menghilang. Setelah itu, Sian mengerutkan bibirnya, menyeringai jahat saat dia mengeluarkan pelet padat dan menelannya. Itu akan membantunya mengisi ulang pohon kunoki esensi yang habis dan memulihkan kekuatannya, membawanya kembali ke puncaknya. Dia tidak bisa melihat matahari, bulan, atau bintang dari tempat ini, jadi Sian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Namun, dari waktu ke waktu, dia menemukan bahwa salah satu kuali manusia mati. Tubuh mereka akan terlempar langsung ke luar angkasa, terkoyak oleh badai energi yang dahsyat di sana. Sian tidak tahu tujuan kapal uap perunggu raksasa ini. Dia ingin tahu, tetapi dia tidak bisa bertanya kepada siapapun. Di sekelilingnya ada begitu banyak kuali obat manusia, tetapi mereka semua berjuang untuk bertahan hidup di bawah siksaan hewan obat. Meskipun Sian telah bertanya kepada mereka berkali-kali, mereka tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menjawab bahkan satu pertanyaan pun. Hari ini, Sian telah menyerap hasiat obat dari tiga pelet. Setelah meminum semuanya, dia merasa cukup kenyang. Dia berjalan keluar dari kabin kecilnya, berjalan maju mundur di dek paling bawah ini. Terkadang, dia mendorong pintu kabin untuk memeriksa. Setiap kabin menampung seorang prajurit dari ras yang berbeda. Sian menemukan anggota klan roh kegelapan, klan tanda hantu, klan manusia, dan bahkan klan kegelapan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki alam yang tinggi. Mereka semua kurus kering, dan lebih mirip kerangka hantu yang menangis yang ditutupi oleh mantel kulit. Orang-orang itu tidak terlihat seperti makhluk hidup lagi. Ini disebabkan oleh kehilangan terlalu banyak darah dan daging. Orang-orang itu sekarat perlahan di kabin mereka. Hewan-hewan obat akan menyedot semua kidara mereka, atau pelet akan menghancurkan fungsi tubuh mereka. Ketika mereka melihat Sian, tidak ada lagi cahaya kehidupan di mata mereka. Keputusasaan dan kematian menyelimuti mereka. Mereka tidak menjawab pertanyaan Sian atau ingin mengucapkan sepatah katapun. Karena mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa lolos dari tempat ini, hati mereka telah mati bahkan sebelum tubuh mereka. Setelah memasuki lebih dari 10 ruangan, pemandangan yang sama terulang di depan mata Sian. Dia merasa hatinya tenggelam ke dasar. Wajahnya menjadi lebih meringis. Kekuatan yang dimiliki Fergie tidak memiliki kemanusiaan yang layak disebut. Untuk menghasilkan pelet, mereka dapat menggunakan makhluk hidup sebagai kuali mereka, menggunakan darah dan daging mereka untuk memberi makan hewan obat. Semuanya untuk membuat beberapa pelet. Kenyataannya memang selalu kejam. Yang kuat bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jika seseorang ingin melepaskan diri dari pengekangan mereka, seseorang harus lebih kuat dari mereka. Hanya ketika seseorang bisa menakuti yang lain, seseorang bisa hidup lebih baik dari mereka. Sian berjalan santai di dalam D, memasuki setiap kabin dan bertanya kepada orang-orang yang tinggal di dalam. Jika yang lain tidak menjawab, dia akan pergi ke kabin lain. Tak lama kemudian, Sian mencapai kabin terakhir. Tiba-tiba, dia menjerit kaget, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang aneh. Kabin ini tidak sama dengan kamar-kamar lainnya, karena Sian tidak bisa mendorongnya terbuka, karena pintunya memiliki penghalang. Selain itu, pintu hijau tua ini entah bagaimana dibuat khusus dengan lingkaran cahaya redup yang bersinar dan bergerak di atasnya. Kekuatan penghalang di pintu ini telah mencegah kesadaran jiwa Sian merasakan bagian dalam. Dengan kata lain, Sian telah melewatkan kabin ini selama ini. Sian segera memastikan bahwa yang ada di dalam kabin ini adalah kuali manusia khusus. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, mempelajari penghalang di pintu. Sian mengirim kesadaran jiwanya untuk mengamati struktur penghalang. Membuat penghalang adalah metode penggunaan energi untuk membangun formasi. Tingkat intensitas energi yang berbeda akan menciptakan fungsi penghalang yang berbeda. Beberapa penghalang paling baik dalam bertahan, sementara penghalang lainnya dapat melakukan serangan balik dengan ganas. Sian mempelajari penghalang di pintu dan menemukan bahwa itu digambarkan dengan cukup rumit. Itu dibentuk oleh lima jenis energi berbeda yang didistribusikan secara merata, tetapi energi di setiap bagian berbeda membuatnya membentuk penghalang magis. Sian tidak dapat memahami penghalang ini, jadi dia tidak dapat memecahkannya. Pada saat yang sama, dia tidak yakin apakah dia dapat menghancurkannya dengan paksa. Bahkan jika dia dapat melakukannya, dia tidak berani mengambil risiko. Karena begitu dia melakukannya, master yang membuat penghalang ini akan segera mengetahuinya melalui kesadaran jiwanya. Jika dia tidak dapat masuk, dia tidak akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan cara untuk menghancurkan penghalang ini. Sian merenung di depan pintu ini sebentar dan kemudian melepaskan seberkas kesadaran jiwanya dengan kekuatan ruang, menembus pintu. Kesadaran jiwa Sian telah ditambahkan dengan kekuatan ruang, jadi dia tidak perlu khawatir terhalang oleh penghalang tersebut. Tak lama kemudian, Gumpalan kesadaran jiwanya sampai ke kabin melalui penghalang di pintu. Namun, anehnya kesadaran jiwanya tidak dapat melihat bagian dalam kabin. Dia hanya dapat merasakan bahwa itu adalah area abu-abu dan suram yang memiliki aliran energi dari beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup itu segera menemukannya saat sebuah pikiran dikirim ke kesadaran jiwanya. Siapa kau? Sian merenung sejenak lalu menjelaskan. Aku salah satu kuali manusia di day ini. Mereka memenjarakanku untuk menghasilkan pelet pengembangan dewa bagi pemilik kapal uap ini, Biro. Aku berasal dari benua tingkat rendah. Aku tidak tahu apa-apa tentang luar angkasa. Aku juga tidak tahu pemilik kapal ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Kuali obat. Pikiran yang lain terhenti cukup lama sebelum berbicara lagi. Karena kau masih bisa berjalan-jalan, kondisimu tidak buruk sama sekali. Sepertinya kau masih bisa bertahan hidup untuk sementara waktu. Sian memaksakan senyum, tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini. Kamu berada di alam mana? Tanya yang lain karena dia melihat Sian terdiam. Langit kedua alam dewa sejati, jawab Sian jujur. Hanya langit kedua alam dewa sejati. Huh, terlalu rendah. Yang lain tampak kecewa. Di alam ini, kamu tidak punya harapan untuk melarikan diri. Jika mereka ingin membunuhmu, itu semudah membalikkan telapak tangan. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri dari keadaan kuali obat manusiamu. Sian merasa getir. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga kuali manusia? Mengapa mereka mengisolasi kamu dengan penghalang seperti itu? Mendengar pertanyaannya, yang lain tampak marah. Kesadaran jiwanya juga tidak teratur. Tiba-tiba, dia mendapatkan sesuatu. Bagaimana kesadaran jiwamu bisa sampai di sini? Kesadaran jiwaku agak unik. Upanisat yang aku kembangkan tidak sama dengan orang normal. Energi penghalang tidak dapat menghentikanku. Sian masih berhati-hati karena dia tidak berbicara tentang kekuatan luar angkasa miliknya. Karena dia tidak tahu identitas orang lain, dan setelah rencana liar yang Fergie rencanakan, dia bersikap hati-hati terhadap semua orang. Meskipun penghalang itu tidak menghentikanmu, kita hanya bisa bicara, orang lain itu menenangkan diri. Kamu tidak boleh tinggal di sini. Jangan biarkan yang lain mengetahui operasimu. Mereka akan menyusahkanmu. Sian bersikap waspada saat mendengar nasihat orang lain itu. Dia mengangguk, kembali ke kabinnya yang kecil. Meskipun ada jarak di antara mereka, dia masih bisa menghubungi orang lain itu. Aku ingin tahu situasi kapal ini. Kapal itu milik pasukan mana? Seberapa kuat pasukan ini? Kamu hanyalah kuali di langit kedua alam dewa sejati. Bahkan jika kamu mengetahuinya, apa yang dapat kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu dapat lolos dari takdirmu? Kita masih perlu mencoba. Tanpa mencoba, haruskah kita menerima takdir kita? Kapal uap ini milik komandan umum, Underworld League. Liga dunia bawah di Raging Flamestar Area adalah kekuatan terkuat dari kekuatan terkuat. Mereka memiliki begitu banyak jagoan, dan para ahli ada di mana-mana. Bi Tian adalah salah satu dari tiga komandan umum. Dia berada di alam dewa asli. Dia memiliki banyak bawahan alam dewa raja. Bi Rho adalah pemilik kapal uap ini, dan putri Bi Tian. Yang lain tampak terlalu bosan, jadi dia menjelaskan kepada Xi Yan secara rincin. Liga dunia bawah di Raging Flamestar Area memiliki lebih dari 100 bintang kehidupan dan banyak bintang mineral. Itu adalah kekuatan yang perkasa. Orang-orang yang termasuk dalam kekuatan ini memiliki tanda seperti berlian di dahi mereka. Saya pikir Anda sudah tahu ini. Ya, saya tahu. Tapi apa itu bintang kehidupan? Kau memang dari benua tingkat rendah, yang lain meremehkannya. Bintang-bintang yang memiliki energi langit dan bumi yang bergerak, cocok untuk makhluk hidup untuk hidup dan bercocok tanam dianggap sebagai bintang kehidupan, sama seperti benua asalmu. Orang tidak dapat hidup di bintang mineral. Ya, itu tidak cocok untuk makhluk hidup untuk bercocok tanam dan menerobos. Namun, bintang mineral memiliki banyak jenis biji dan kristal yang lebih menarik orang daripada bintang kehidupan. Sian ingin bertanya lebih banyak, tetapi dia tiba-tiba mendapatkan kembali kesadaran jiwanya, tinggal diam di kabin kecilnya. Tidak lama kemudian, alert muncul di tangga. Dia memamerkan giginya, lalu menyeringai dan melambaikan tangannya ke arah Sian. Kelabang berkaki seratus itu langsung terbang keluar dari lengan Sian. Alert mengamati kelabangnya sebentar, lalu matanya berbinar gembira. Dia tertawa puas sambil menganggupkan kepalanya. Tidak buruk, tidak buruk. Kemajuanmu cukup cepat. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa pelet pengembangan dewa dari kelabang itu. Selanjutnya, di depan Sian, dia memberi makan banyak bahan obat kepada kelabang berkaki seratus itu, sebelum membiarkannya kembali ke lengan Sian. Sambil meninggalkan tiga botol pelet padat baru, alert menyipitkan matanya. Nah, bersikaplah baik dan buatkan obat untukku. Setelah semuanya selesai, mungkin aku tidak akan mengembalikanmu ke nita. Aku akan langsung membebaskanmu. Alert pergi dengan sangat puas. Wajah Sian setenang dan sedingin air, matanya tajam dan dingin. Setelah pria itu pergi, dia mendengus. Setelah alert pergi, dia terus menggunakan pelet padat untuk meningkatkan ki darahnya dan mengisi ulang ki esensi yang dikonsumsi dari pohon kunonya. Namun, dia cukup santai. Setelah setiap kali dia mengonsumsi kekuatan obat pelet padat, sementara roh bela diri abadi menyembuhkan tubuhnya, dia akan berbicara dengan pria di kabin lainnya. Melalui dia, Sian mendapatkan lebih banyak informasi tentang Raging Flamestar Area. Menurutnya, Raging Flamestar Area terdiri dari beberapa ratus bintang kehidupan dan banyak bintang mineral. Berbagai ras dan makhluk hidup tinggal bersama di sana. Liga Dunia Bawah adalah pasukan yang sangat kuat. Mereka dianggap sebagai pasukan terbaik di Raging Flamestar Area. Liga Dunia Bawah memiliki aturan ketat tentang peringkat. Selain hegemon, ada tiga komandan umum lainnya yang menjaga tempat-tempat lain, dan sekitar 10 tetua penjaga liga. Rumor mengatakan bahwa mereka semua adalah ahli dengan alam yang mendalam dan basis kultivasi yang luar biasa. Tidak ada diskriminasi rasial di Raging Flamestar Area dan Liga Dunia Bawah. Ras yang berbeda dapat hidup bersama. Dan, selama mereka cukup kuat, mereka dapat memperoleh posisi dan kekuasaan. Sama seperti tiga komandan umum dan tetua pengawal liga, masing-masing dari mereka memiliki bintang kehidupan mereka sendiri. Beberapa bahkan memiliki beberapa bintang kehidupan dan bintang mineral. Mereka dapat mengatur bintang-bintang dan mengambil semua hasil panen. Sian fokus pada bintang-bintang kehidupan. Dia mengerti bahwa setiap bintang kehidupan seperti Grace Mainland, yang penuh dengan energi surga dan bumi, sangat cocok untuk para prajurit untuk hidup dan bercocok tanam. Bintang-bintang kehidupan diklasifikasikan menurut siklus energinya. Sama seperti peringkat pandai besi dan alkemis, bintang-bintang kehidupan diberi peringkat dalam skala 7. Level 7 adalah level tertinggi, dan level 1 adalah level terendah. Mereka bahkan memiliki seseorang yang berspesialisasi dalam mengukur energi bintang kehidupan untuk mengklasifikasikannya. Bintang-bintang kehidupan yang telah mencapai akhir siklus energinya seperti Grace Mainland, menurut peringkat Raging Flamestar Area, dianggap sebagai level terendah karena mereka akan segera terkuras abis dan ditinggalkan. Sian menjadi penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang Raging Flamestar Area, mendengarkan penjelasan yang lain. Dia memiliki secerca harapan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia bermimpi bahwa suatu hari dia bisa melarikan diri dan memiliki bintang kehidupannya sendiri. Saat itu, dia bisa membawa keluarga dan teman-temannya dari hutan malam abadi di Grace Mainland ke sana untuk kehidupan yang lebih baik. Raging Flamestar Area memiliki beberapa kendaraan khusus yang bisa melintasi lautan meteorit tanpa terpengaruh oleh badai energi brutal dari luar angkasa. Jika prajurit biasa bisa tinggal di kendaraan itu, mereka juga bisa lolos dari badai. Kapal uap perunggu ini adalah jenis kendaraan seperti itu. Karena telah digambarkan dengan begitu banyak formasi misterius dan rumit, ia bisa menahan badai energi yang ganas. Jika dia bisa memiliki bintang kehidupan dan kendaraan seperti ini, dia bisa menjemput keluarga dan teman-temannya di hutan malam abadi. Dengan pemikiran ini, Si Yan telah menemukan jalan keluar bagi orang-orang di Grace Mainland melalui perjalanannya ke negeri asing. Namun, premisnya adalah bahwa dia harus melarikan diri dari Raging Flamestar Area. Pada suatu hari nanti, ketika dia baru saja selesai mengisi ulang kidarahnya menggunakan pelet padat dan ketika dia akan menghubungi yang lain, dia merasakan getaran kecil datang dari bawah kakinya. Setelah itu, kapal berhenti bergerak. Kesadaran jiwa Si Yan melewati penghalang ke kabin yang lain. Yang lain mengirimkan pikirannya ke Si Yan terlebih dahulu. Bantu aku dengan ini. Si Yan terkejut. Dia merenung sejenak dan kemudian menyelidiki, apa? Kita seharusnya tiba di area pasir emas yang melayang. Itu sebabnya kapal berhenti. Nanti, saat kau punya kesempatan, bantu aku mengumpulkan pasir emas yang melayang. Itu berguna bagiku. Pasir emas yang melayang. Si Yan mengerutkan kening, menggunakan kesadaran jiwanya untuk bertanya kepada yang lain. Aku tidak mengerti jenis pasir apa itu. Apa manfaatnya? Itu pasir emas halus. Kita punya banyak pasir di luar sana. Pasir halus ini punya daya erosif yang kuat. Mungkin, pasir itu bisa melelehkan penghalang yang mengurungku. Kau harus berhati-hati. Jangan biarkan yang lain menyadari rencanamu. Kalau aku bisa keluar dari sini, kau pasti akan menerima hal-hal baik. Aku bisa mencoba, tapi aku tidak yakin, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, apakah berbahaya mengumpulkan pasir emas yang melayang. Bisakah kau mengekspos dirimu di luar angkasa? Ya, jadi, itu tidak berbahaya. Ingat, jangan biarkan siapapun tahu tentang itu. Kalau tidak, kita berdua akan mendapat masalah besar. Tentu, setelah mereka selesai, si Yan keluar dari kabinnya, memasang wajah pucat lalu menaiki tangga untuk mencapai D utama. Meski dia tampak alami, dia berhati-hati. Janganmu' n далее. Terima kasih. selamat menikmati